Ini adalah praktisi pengajar saya yang pertama. Saya sangat senang karena bisa diberikan kesempatan agar bisa memberikan sharing ilmu terkait apa yang sudah saya laksanakan. Faktor ya, tentunya saya mau memperkenalkannya seperti apa dunia praktisi itu pada para mahasiswa supaya teman-teman mahasiswa juga mahasiswa seperti apa nanti di dunia kerja. Nanti akan kita coba satu filmnya. Sebetulnya programnya positif karena menjembatkan antara industri dengan dunia pendidikan. Jadi mereka lebih mengerti seperti apa dunia industri sehingga mereka lebih tahu secara praktisnya di lapangan. Tidak hanya secara teorinya saja. Dan selama ini program dari dosen praktisinya pun kebetulan sesuai ekspetasi dari prodi dan dari mahasiswanya. Dan juga positif sekali mahasiswa mengenanggapi hal ini karena mereka bisa langsung tahu artinya bahwa mereka mendapat sesuatu yang lebih daripada sekedar dia belajar di kampus saja. Memang kuota mungkin sangat terbatas. Jadi itu yang perlu dikembangkan lagi bukan hanya pada satu-dua mata kuliah bahkan semua yang berkaitan langsung dengan dunia industri dan kerja itu bisa kita kembangkan oleh praktis pengajar. Silahkan kalau yang gak bisa ikutin di sampingnya. Kalau perasaan saya sendiri itu cukup senang ya karena kita jadi dapat banyak gambaran proyek itu sendiri. Seperti apa saja yang dilakukan di proyek tersebut, apa saja yang dibutuhkan, skill-nya apa saja. Yang pertama sih, jadi lebih ngerti ya penggunaan dari aplikasi Revit, Master Schedule, sama tadi Nevis tadi. Jadi bisa nanti diterapin ke proyek langsung. Manfaatnya, kita dapat mengetahui lebih jauh bagaimana proyek itu pekerja, lalu aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah diterapin pada proyek TBUMN atau BUPIN. Lanjutkan Merdeka Belajar. Lanjutkan Merdeka Belajar. Lanjutkan Merdeka Belajar.